Halo, selamat datang di terjemah ini. Kali ini kemudian menjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 201 dan 202. Nah, ini terjemahannya. Nah, bekerjalah dalam kelompok tentukan bagian-bagian mana karakter itu sedang menghadapi masalah. Face di sini bukan wajah, tetapi menghadapi sebuah masalah. Dalam cerita Sang Kuryang dan Pohon Belimbing Emas. Nah, tulis tangan temuan kamu itu di selembar kertas dengan judul kalimat-kalimat memperkenalkan adegan dan karakter. Pastikan kamu mengetahui masing-masing makna dari kata-kata dan mengucapkannya secara benar. Ya, setiap kata itu kamu mengetahui artinya. Pergunakan juga tanda baca. Ketika nulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, tanya guru. Dan kemudian bagikan hasil kerja kamu itu di kelas. Dengan cara pengucapan. Nah, kita buat satu ini dulu. Nah, ini dia. Nah, ini Sang Kuryang. Cerita Sang Kuryang. Nah, jadi kita buat judulnya, nah, kalimat, ya, kalimat dalam Sang Kuryang. Nah, ini memperkenalkan, apa, nah, yang introdus bukan scene, ya, tetapi facing. The face problem, ya, di Sang Kuryang, ada satu, yaitu, tokohnya ada dua, ya. Tokoh utama, yaitu Dayang Sumbi dan Sang Kuryang. Jadi, sekarang kita ambil Dayang Sumbinya dulu, ya. Dayang Sumbi, baru kedua, Sang Kuryang. Nah, kita lihat yang mana bagian dari Dayang Sumbi ini yang sedang menghadapi masalah. Kita lihat kelimatnya. Nah, ini dia, cerita Sang Kuryang. Suatu hari, nah, ini dia. Ini yang pertama, bagian dari pertama. Ya, ini yang pertama, lanjut. Nah, dia, dia, dia berurutan. Maksudnya, ini, eh, sambungannya ada, ya. Nah, ini, nah, dia menikahi si anjing yang bernama Tumang. Nah, ya, itu dia. Kita salin. Nah. Nah, dia menikahi seekor anjing. Itu, permasalahan pertama dari Dayang Sumbi. Yang kedua, nah, ketika, eh, ketika si Sang Kuryang ingin menikahinya, ya. Dan si Sang Kuryang tidak percaya bahwa wanita yang akan dinikahinya itu adalah Dayang Sumbi. Atau, ibunya sendiri. Nah, ini dia, cerita. Eee, permasalahan yang dihadapi oleh Dayang Sumbi. Nah, nah, itu dia, cerita, eee, permasalahan yang ditemui oleh Dayang Sumbi. Nah, kemudian kita masuk ke Sang Kuryang. Nah, di Sang Kuryang, yang permasalahan pertama adalah, sewaktu dia, eee, diminta oleh ibunya untuk, eee, meee, meee, apa namanya, eee, mencarikan hati Rusa, tetapi dia tidak menemui Rusa di waktu itu. Maka, dia membunuh Tumang, dan jantung si Tumang ini diberikan kepada, eee, hati si Tumang diberikan ke Dayang Sumbi. Maka, Dayang Sumbi marah dan mengusirnya. Nah, itu yang permasalahan pertama yang dihadapi oleh, eee, Sang Kuryang. Sehingga dia pergi, ya, meninggalkan desanya tersebut. Dimana ibunya tinggal. Nah, yang kedua, nah, yang kedua ketika, eee, dia pulang ke kampung halamannya, one day, ya, ini dia, dia jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Dan, eee, ingin menikahinya. Nah, itu permasalahan. Tetapi, eee, tidak tahu bahwa Dayang Sumbi itu adalah ibunya. Nah, itu dia, yang untuk cerita Sang Kuryang. yang berikutnya, yang kedua, eee, cerita pada, eee, The Golden Star Fruit Tree. Ya, The Golden, The Golden, Star Fruit Tree. Ya, pohon belimbing emas. Nah, kita lihat ke atas. Ceritanya adalah, nah, ini dia. Nah, apa permasalahan yang ditemui, yaitu yang pertama oleh, The Younger Brother, si adik, ya. Yang kedua, The Older Brother, Nah, si kakak. Nah, ini permasalahan pertama si adik adalah, dia diberi hanya, eee, sedikit tanah. Ya, mana dia? dia memberikan, nah, nah, ini dia. Tanahnya, pembagian harta warisannya itu, yang sedikit. Itu, eee, permasalahan pertama. Yang permasalahan, eee, lanjutnya, eee, nah, ini, yang kedua, ya, ada burung gagak, yang selalu memakan, eee, pohon belimbingnya. Nah, yang mana ini? Tunggu sebentar. Nah, unfortunately, ya, ini ya, copy, kita pastikan, nah, ini dia. Nah, dan dia akan mengalami kelaparan, kalau, eee, si raffen ini, atau si burung gagak ini, selalu memakannya. Nah, dan, lanjutnya adalah, nah, ini yang, yang berikutnya ya, masih permasalahan yang pertama, ya, dia memberi, eee, untuk, eee, membuat, ya, membuat, eee, membuat, nah, ini, jalannya ke, tempat, ya, fill the back with full gold, ya, hmm, nah, itu dia, ya, nah, lanjut, eee, nah lanjut nothing to the market if you're free nah itu yang ditemui oleh the younger si adik nah si kakak dia dia bertanya ya ini ya ini si kakak ini dia bertanya ke adiknya kenapa bisa menjadi kaya seperti sekarang nah dia si adiknya menceritakan dan menawarkan untuk bertukar ya bertukar dari seluruh harta si kakak menjadi si adik dan si kakak memperoleh tanah dengan apa namanya pohon belimbing emas nah itu dia nah kita lanjut ke halaman halaman 201 tadi ya ada dua nah ini dia kerja dalam kelompok tentukan dimana resolusinya atau penyelesaian dari masalah pada cerita sengku riang dan pohon belimbing emas nah seperti tadi tulis tangan temuan kamu itu di selembar kertas dengan judul nah ini kalimat-kalimat memperkenalkan adegan dan karakter pastikan kamu mengertahui masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar pergunakan juga tanda baca ketika menulis ucapkan kata-katanya secara keras jelas dan benar pergunakan kamus jika ada masalah tanya guru kemudian bagikan di kelas nah ini dia kita lihat jawabannya yang resolusi ya ini resolution of the problem nah untuk di sangkuri yang resolusinya adalah kita lihat ke atas nah sangkuri yang biasanya di paragraf terakhir nah ini dia ini resolusinya ya untuk sangkuri yang ya kemudian the golden the golden fruit star fruit ya star fruit tree ya pohon belimbing emas biasanya ada kalau ini ada dua good resolusi good resolution ya terus hasilnya itu sangat menggembirakan menyenangkan nah yaitu dia meminta ya oh ya yang pertama resolusinya adalah secara tiba-tiba ya nah ini raven ini dia bisa memberikan emas bagi si adik ya bagi si adik ini dengan cara dimintanya untuk membuat sebuah tas yang ukurannya satu meter ya itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dan akhirnya dia bisa hidup berkecukupan berkecukupan nah ada lagi set resolution ya yang mana itu terjadi kepada si kakak karena dia rakus ya greedy nah biasanya disini ini dia yang mengakibatkan si kakak ini meninggal ya karena rakusnya dia membawa emas terlalu banyak dan sewaktu pulang si burung gagak tidak bisa si burung gagak oleng waktu dinaiki oleh si kakak karena beban bebannya terlalu berat sehingga si kakak jatuh dari punggung sirafan jatuh langsung ke laut dan si kakak langsung jatuh ke dasar laut dengan tas yang penuh emas dan juga disakunya banyak emas nah nah itulah hasil dari halaman 201 nah selanjutnya pada 202 itu adalah kesimpulan dari hasil dari pembelajaran kita nah apa yang telah kamu pelajari nah pelajarannya adalah bagaimana cara menyampaikan cerita kepada orang atau bercerita kepada orang itu yang pertama yang kedua adalah bagaimana menyimak sebuah cerita sehingga kalian bisa menemukan apa manfaat atau moral lesson ya pelajaran moral yang didapatkan dari sebuah cerita nah itu yang pertama yang kedua struktur teksnya ya struktur teks dari sebuah cerita yang mana sebuah cerita itu terdiri dari bagian atau adegan pertama yang mana adegan pertama ini bagian pertama ya menceritakan tentang memperkenalkan karakter-karakter yang ada dan tempat kejadiannya beserta waktu ya itu yang bagian pertama yang bagian kedua ya dimana si karakter utama menghadapi masalah dan bagian ketiga adalah resolusi atau jalan keluar yang terjadi nah itulah terjemahan untuk halaman 201 dan 202 mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mempelajarinya dengan baik jangan lupa subscribe dan like sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas sampai jumpa